Kita akan beralih kepada Bang Pajar Kurniawan. Assalamu'alaikum Bang Pajar Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Bang Pajar Kurniawan, kira-kira apa ini poin-poin krusial yang melatar belakang dan menjadi dasar pemikiran, terutama juga menjadi hal yang tertuang dalam pernyataan sikap terhadap persoalan yang kita hadapi bersama dan mungkin juga lebih baik untuk bisa memberikan satu semacam arahan bagaimana seharusnya seluruh elemen-elemen itu memberikan penyikapan terhadap persoalan yang sekarang ini di Palestine dan apa hal-hal yang baru yang perlu menjadi satu perhatian yang sangat krusial berkaitan dengan persoalan yang kita sikapi bersama ini. Silahkan Bang Pajar Kurniawan untuk bisa menyampaikan perspektifnya. Baik, terima kasih Bang Pung Selamat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya bahwa apa sebenarnya yang kita pikirkan bahwa jadi permasalahan konflik Palestina dengan Israel ini kan sebenarnya konflik yang sudah menahun ya, bahkan puluhan tahun bahkan mungkin sudah mendekati satu abad. Kalau dihitung dari perjanjian Balfour ya itu tentu sudah lebih dari satu abad. dan sebenarnya kalau kita lacak ke belakang, dua hal itu ya. Yang pertama adalah perjanjian Sisbukot tahun 1916 yang perjanjian antara Inggris dan Perancis yang kemudian mereka menepakati bagaimana pembagian wilayah, khususnya di Jazira Arab ya, wilayah yang dulunya menjadi kekuasaan dari kegelapan Turki Usmania, kemudian mereka bagi-bagi ya, di antara Inggris dan Perancis ini. yang kemudian di tahun berikutnya ditambah lagi dengan deklarasi Balfour itu, tahun 1917, di mana di dalam deklarasi Balfour sendiri, kemudian secara terang-terangan mendukung adanya rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina. dan ditekankan di dalam salah satu kalimat di dalam perjanjian itu, atau deklarasi itu bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang merugikan hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi di Palestina. Jadi saya kira itu yang kemudian menjadi pegangan bagi kaum Zionis Israel, untuk kemudian mereka setahap demi setahap membuat gerakan-gerakan yang kemudian mencaplok atau menganeksasi tanah-tanah Palestina, yang mengetahui ini adalah tanah kaum Muslimin. Dan tentu ini menjadi keprihatinan dunia Islam secara luas, walaupun setelah runtuhnya kekilafan untuk Yusmani itu hampir tidak ada yang bisa kita lakukan, atau hampir tidak ada yang bisa dilakukan demi beri negeri Muslim untuk membela kepentingan kaum Muslimin di Palestina. Yang terjadi adalah kecaman demi kecaman, kutukan demi kutukan, seruan demi seruan, untuk kemudian melakukan gencatan senjata, untuk kembali ke meja perundingan. Terus selalu begitu. Dan perundingan demi perundingan itu yang terjadi bukan kemudian menguntungkan rakyat Palestina, tapi yang terjadi adalah justru itu merugikan rakyat Palestina. Sehingga kalau pada awalnya, pada tahun 1947, ketika pertama kali dideklarasikan negara Israel itu mereka menguasai 55 persen wilayah tanah Palestina, hari ini saya kira justru yang minoritas itu adalah wilayahnya rakyat Palestina. Dan itu saya kira banyak sekali bisa kita lihat di internet bagaimana kemudian dari waktu ke waktu, dari 1947, 1967, dan seterusnya, sampai hari ini itu wilayah Palestina itu justru yang semakin menyempit. Sudahlah sempit, tapi kemudian juga masih ada koloni-koloni Israel di dalam wilayah itu. Nah inilah yang kemudian membuat kita, kami dari Forum Umat Islam Surabaya untuk Palestina ini, hari ini mengadakan aksi bersama belasan elemen masyarakat, kelompok Islam di Surabaya, untuk apa? Untuk menegaskan perlawanan kita, atau kecaman kita terhadap apa yang dilakukan oleh Israel ini, terutama yang terakhir kemarin itu adalah bagaimana brutalnya serangan mereka ke rakyat Palestina, baik yang di Jerusalem Timur maupun yang di Gaza. Ini yang kita ingin terus bangkitkan kesadaran masyarakat, umat Islam, bahwa kita sebagai umat Islam ini harus berpikir bahwa umat Islam di Indonesia ini adalah juga bagian dari umat Islam secelah seluruhan. Umat Islam Palestina itu juga saudara kita. Jadi ini yang terus harus menjadi pemikiran kita bersama, tidak sebagaimana tadi yang sama oleh Prof. Daniel, ada orang Oknum, pemantan jenderal yang kemudian menyatakan urusan Palestina itu urusan mereka lah, bukan urusan kita. Justru ini yang menunjukkan bahwa betapa Barat itu telah berhasil kemudian meliberalisasi dan mensekularisasikan pemikiran-pemikiran dari umat Islam ini. Sehingga sampai kemudian berpikir bahwa umat Islam yang satu di tempat yang satu dengan tempat yang lain itu tidak boleh ada hubungan. Tidak boleh saling merasakan apa yang penderitaan yang diterita oleh umat Islam di satu wilayah, dirasakan oleh umat Islam di wilayah yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW sudah tegas-tegas menyatakan di dalam hadisnya, Jadi belum sempurna iman seorang, seorang Muslim itu sampai ia mencintai bagi sebetulnya apa saja yang ia cintai untuk kita sendiri. Jadi ini yang harusnya menjadi pegangan kita. Tidak sebagaimana tadi pernyataan menyesatkan atau provokatif yang disampaikan oleh Oknum tadi itu bahwa di Indonesia ini sudah banyak masalah. Kenapa kita harus capek-capek memikirkan masalah Muslim di Palestina? Saya kira itu tidak seperti itu. Bahwa kita umat Islam ini harus sebagaimana tubuh yang satu. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya adalah yang artinya bahwa seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya. Tidak boleh menjoliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Dan barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang Muslim misalnya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa menutupi kesalahan seorang Muslim misalnya Allah akan menutupi kesalahannya di hari kiamat. Ini hadis riwayat. Jadi saya kira aksi yang kita lakukan pada hari ini adalah berangkat dari mas-masyarak tadi itu bahwa kita walaupun di negeri kita ini juga sedang banyak masalah ya. Masalah korupsi, masalah hutang yang demikian menungkuk, masalah kezaliman yang setiap hari dipertontonkan, masalah kriminalisasi kepada para tokoh dan ulama. Tapi itu tidak mengurangi sedikitpun ya khidmat kita, perhatian kita kepada saudara kita Muslim di Palestina. Karena mereka adalah saudara kita. Jadi ini yang menjadi latar belakang yang paling utama dari adanya aksi ini. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat, umat ini bahwa tidak boleh berpikir sebagaimana tadi pemikiran yang Prof. Daniel tadi sampaikan itu pemikiran yang menyesatkan gitu ya. Yang mengatakan bahwa saking demikian takutnya sekat-sekat nasionalisme itu menghinggapi di dalam benak kaum Muslimin. Sehingga kemudian yang difikirkan itu hanyalah dirinya sendiri. Tidak berpikir bagaimana kemudian kondisi saudara kita di belakang yang lainnya. Dan saya kira kita sebagai komponen umat maka yang bisa kita lakukan adalah memang menyeru. Karena kita kan tidak punya senjata, kita tidak punya tentara, kita tidak punya kapal perang, kita tidak punya pesawat. Maka yang kita seru ini adalah yang kita lakukan adalah dengan menyeru. Menyeru siapa? Pertama adalah menyeru kepada umat. Menyeru kepada umat itu apa? Untuk umat ini juga punya keperdulian terhadap saudara kita di Palestina. Apa yang menjadi penderitaan mereka sesungguhnya adalah penderitaan kita juga. Apa yang menjadi masalah mereka adalah masalah kita juga. Ini yang pertama. Yang kedua menyeru kepada siapa? Menyeru kepada penguasa. Penguasa di mana? Ya tentu juga penguasa di negeri ini. Bagaimana kita sebagai negeri Muslim yang terbesar, yang katanya adalah negeri Muslim yang terbesar, maka harusnya kita mengambil peran yang signifikan di dalam konflik Israel-Palestina ini. Sampai kemarin kan Hamas berkirim surat ya, meminta Presiden Jokowi untuk mengambil peranan yang lebih signifikan di dalam upaya mencari solusi bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ini yang saya kira memang kita harusnya sebagai negeri Muslim yang paling besar itu mengambil peranan yang signifikan dalam hal itu. Tidak hanya kemudian mendorong kepada kemeja-meja perundingan, tapi lebih dari itu. Kalau perlu kita harus mengirimkan tentara berserta persenjataannya untuk memberikan pembelajaran kepada Israel. Nah seruan yang berikutnya kepada siapa? Tentu juga kepada penguasa-penguasa di negeri-negeri Muslim yang lainnya. Kan negeri-negeri Muslim terpecah menjadi puluhan negeri Muslim atau lebih dari 40 negeri Muslim di seluruh dunia. Hari ini kita yang kita lihat yang pada faktanya adalah mereka hanya berhenti dalam seruan-seruan. Mereka hanya berhenti dalam hibawan-hibawan. Mereka hanya berhenti pada upaya-upaya untuk menyeru pada kedua pihak melakukan penjata-penjata dan seterusnya. Padahal hal itu tidaklah mampu menyelesaikan permasalahan konflik Israel-Palestina secara hakiki. Sudah berapa puluh perjanjian yang dilakukan sudah berapa puluh kali atau bahkan mungkin ratus kali kedua pihak datang ke meja perundingan. Tapi apa yang hasilnya? Hasilnya adalah yang terjadi justru tanah Palestina semakin lama semakin berkurang dan posisi Zionis Israel semakin lama semakin kuat. Saya kira ini yang harusnya menjadi perhatian dari para pemimpin negeri-negeri Muslim agar tidak berhenti di dalam hanya sekedar menyeru, mengutuk, mengecam dan sebagainya. Itu sudah lagu lama. Tapi mana keberanian Anda kerahkan tentara-tentara Anda itu untuk membela saudara kita Muslim di Palestina. Karena itu bahasa yang bisa dipahami oleh Zionis Israel. Mereka tidak paham dengan bahasa-bahasa perundingan. Mereka tidak paham dengan bahasa-bahasa diplomasi. Yang mereka pahami adalah bahasa perang. Saya kira ini yang justru yang harusnya dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin dari negeri-negeri Muslim. Kalau kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat untuk dukungan-dukungan secara moral, dukungan dari material itu juga akan kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kan kita tidak mungkin kemudian menggerakkan tentara, menggerakkan persenjataan, menggerakkan apa namanya bantuan yang masif. Kalau kemudian negara itu tidak mengambil peran di situ. Jadi, saya kira ini yang melalui aksi pada siang hari ini, itu yang kita serukan. Jadi, kita sebagai komponen umat Islam, maka harus dibangun kesadaran bahwa umat Islam di Indonesia, dengan umat Islam di Palestina, atau umat-umat Islam di negeri-negeri yang lain, termasuk umat Islam di negeri-negeri Belantungi Barat. Itulah semua seaduara kita. Apa yang menimpa mereka, maka harus menjadi perhatian dan harus kita bela kepentingan kepentingan umat Islam itu. Yang kedua adalah, tadi kita menyeru kepada para pemimpin, termasuk pemimpin Indonesia sebagai negeri muslim yang terbesar, apalagi tadi Prof. Daniel juga sudah menjelaskan bahwa sebagaimana amanah di dalam pembuka Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus mengambil perang aktif. Tidak hanya segedar retorita saja, tapi bagaimana perang aktif jadi semainkan. Kalau kemudian Israel hanya mengenal bahasa perang tadi, maka tunjukkan bahwa kita sebagai saudara yang baik. Nah, ini yang saya kira penting ingin kita tegaskan di dalam aksi kali ini. Catatan berikutnya adalah Bung Selamat adalah bahwa kita ingin juga mengedukasi kepada ingin menyampaikan kepada umat bahwasannya memang tidak ada penyelesaian yang akan permanen kalau kemudian hanya hanya sekedar mengandalkan tadi bantuan obat-obatan, bantuan makanan, bantuan pakaian. Karena bukan ya itu penting tapi itu bukanlah yang satu-satunya atau bukanlah yang utama. Justru bantuan utama yang diharapkan oleh rakyat Palestina oleh saudara-saudara kita di Palestina itu adalah bantuan militer yang dengan kekuatan militer itu maka kita memberikan pembelajaran pembelajaran pada Israel bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu umat yang satu tuh gue yang satu maka menyakiti umat kita yang satu umat Islam di satu wilayah maka hakikatnya telah menyakiti keseluruhan umat Islam tapi kita juga melihat lagi-lagi bahwa dengan adanya sekat-sekat nationalisme maka harapan itu masih jauh panggang dari api seruan-seruan dari berbagai penjuru dunia menyeru penguasa-penguasa muslim ternyata belum membuahkan hasil tetap saja para penguasa itu lebih mencintai kekuasaannya dibandingkan kemudian melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita muslim Palestina jadi saya kira itu yang penting bahwasannya memang selama kemudian umat Islam ini tersekat-sekat di dalam sekat-sekat masionalisme itu maka akan sangat sulit sekali bagi kita mengharapkan adanya totalitas dari penguasa-penguasa dari negeri muslim itu untuk melakukan pembelaan pada muslim Palestina secara total dan ini yang juga ingin kita sampaikan bahwa menghadapi Palestine apa enggak tapi Zionis Israel itu harus dengan kekuatan yang juga sepadan dengannya karena Zionis Israel tentu tidak berdiri sendiri ketika dia berani menginjak-injak berbagai kesepakatan berbagai dokumen perjanjian mereka mengajukan berbagai resolusi PBB itu karena apa? karena di-backup penuh oleh negara-negara barat dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan ini yang yang sesungguhnya membuat Israel itu Israel itu jadi Jumawa jadi dia merasa bahwa dia itu kuat dia akan selalu akan dibela PBB bisa dikandalin karena setiap keputusan itu bisa di veto karena itu adalah haknya Amerika maka disinilah kemudian yang kalau kita mencari penyelesaian Israel ini melalui jalur-jalur diplomasi baik bilateral sampai kepada PBB pun pasti akhirnya akan mentok karena apa? karena pada akhirnya Amerika lah yang akan berdiri menggaransi atau berdiri untuk apa namanya membela Israel ini mati-matian oleh karena itu perlu ada kekuatan alternatif kekuatan yang apa namanya bisa menghimpun kekuatan seluruh kaum muslimin di dunia yang itu tidak masuk di dalam poros manapun saat ini jadi bebas dari kepentingan manapun dan itulah yang kita harapkan dengan apa apa namanya kekuatan seperti bagaimana yang lainnya dulu bagaimana daulah Turki Usmania itu atau kekilafan Turki Usmania itu melindungi setiap jengkal tanah kaum muslimin maka saya kira tidak salah kalau kemudian mengapa kita tidak tidak kembali mencoba menyeru pada umat mari kita menggalang kekuatan sebagaimana dulu kekuatan apa kekilafan Turki Usmani yang akan mampu melindungi setiap jengkal tanah kaum muslimin bahkan Sultan Abdul Hamid II ketika Theodor Herzl sebagai tokoh zionis gerakan zionis internasional ini meminta sejengkal tanah dari Sultan Abdul Hamid II waktu itu ditolak mentah-mentah kenapa karena kita punya izah kita punya kekuatan kita punya kehormatan tapi hari ini yang kita lihat justru sebaliknya jadi saya kira itu Bung Selamet apa apa yang seharusnya kita kita ambil atau kita lakukan sebagai bagian dari umat Islam ini yaitu adalah bahwa kita harus mengingatasi umat bahwa kaum muslimin Palestina itu adalah saudara kita maka apapun yang menipa mereka haruslah menjadi perhatian kita sebagaimana tadi Sabtu Rasul kalau kita ini sebagai umat Islam tidak memperhatikan urusan umat Islam yang lainnya maka sesungguhnya kita bukan bagian dari umatnya Rasulullah yang kedua adalah kita juga terus berusaha menyeru kepada penguasa-penguasa negeri muslim ini agar sedikit saja mereka punya keberanian untuk tadi tidak sekedar gertakan tidak sekedar himbawan agar betul-betul berani mengirimkan tentara-tentara muslim untuk menghancurkan Zionis Israel ini dan yang ketiga saya kira yang tidak kalah pentingnya karena kekuatan Zionis Israel ini di backup penuh oleh kekuatan negara-negara barat khususnya adalah Amerika Serikat maka tentu kita juga butuh negara yang super power kita butuh kekuasaan yang super power yang itulah kita harapkan apa namanya melalui kegiatan yang jauhlah khilafah itu maka akan bisa menjadi kekuatan yang super power yang akan mampu melindungi setiap jengkel tanah kaum muslim ini saya kira poinnya seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh